Halo semuanya. Bayangkan hidup dalam dunia di mana ketakutan dan kecemasan terus-menerus mendekam di dalam pikiran Anda, mengganggu setiap langkah yang Anda ambil. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder adalah kerompok gangguan mental yang ditandai oleh perasaan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran yang berlebihan yang seringkali berlanjut dan mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. Inilah yang dialami oleh jutaan orang yang menderita gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan bukanlah sekadar rasa cemas yang biasa. Itu adalah kondisi medis yang serius yang memengaruhi kesejahteraan visin, emosional, dan sosial seseorang. Gangguan kecemasan bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti gangguan kecemasan umum, gangguan panit, gangguan kecemasan sosial, gangguan obsesif kompulsif, dan lainnya. Meskipun masing-masing memiliki karakteristik khusus, mereka semua memiliki satu hal bersama, rasa ketakutan dan kecemasan yang luar biasa, terkadang tanpa sebab yang jelas atau berlebihan. Kehidupan sehari-hari bagi seseorang dengan gangguan kecemasan seringkali dipenuhi oleh apa jika dan perasaan takut yang sulit dikendalikan. Gejala fisik seperti detak jantung cepat, gemetar, napas terengah-engah, dan ketegangan otot seringkali mengiringi kecemasan. Pikiran obsesif dan perasaan cemas dapat menghambat produktivitas, hubungan sosial, dan kualitas hidup. Penting untuk diingat bahwa gangguan kecemasan adalah kondisi yang dapat diatasi. Bantuan medis dan dukungan sosial dapat memainkan peran penting dalam mengatasi gangguan kecemasan. Perawatan dapat mencakup konseling, terapi perilaku kognitif, atau terapi obat, tergantung pada jenis dan tingkat keparahan gangguan. Mengatasi gangguan kecemasan memerlukan ketabahan, kesabaran, dan dukungan dari teman, keluarga, dan profesional kesehatan mental. Ini adalah perjalanan yang panjang, tetapi banyak yang telah membuktikan bahwa pemulihan adalah mungkin. Mereka yang menderita gangguan kecemasan, seringkali menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Belajar untuk mengatasi ketakutan mereka dan mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Gangguan kecemasan adalah tentang perjuangan yang tak terlihat, ketabahan yang tak terbantahkan, dan perjalanan menuju pemulihan. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk lebih memahami dan mendukung mereka yang mungkin menghadapi kondisi ini. Dengan perhatian, pengertian, dan upaya bersama, kita dapat membantu mereka yang terkena gangguan kecemasan menjalani hidup dengan lebih tenan dan lebih berarti. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih.